Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial cara mengisi token listrik dari MBCA Jadi pertama-tama kita download MBCA kita, kalau sudah ada ya langsung kita masuk ke aplikasi MBCA kita ya Kita masuk ke aplikasi MBCA kita Kemudian kita pilih yang ada gambar keranjangnya ini Terus kemudian kita pilih PLN Prabayar ya Ini kan ada voucher isi ulang, PLN Prabayar, PLN Manual, lainnya Inbox Nah kita pilih PLN Prabayar Terus kemudian ini ada jenis transaksi, kita pilih nomor meter kita Nomor meter kita, disini kita pilih Nah, kalau sudah ada, ini ada di daftar pembelian ya, ini kalau sudah ada Nah, ini masih ada dua disini yang sudah terdaftar Jadi, kalau belum ada, kita masukkan, masuk disini input Kita masukkan, nomor token kita, kita masukkan disini ya guys Kita masukkan dulu Terus, kalau sudah selesai Nah, disini kita simpan ke daftar pembelian Jadi, biar nanti kalau mau membeli Beli kembali, langsung tersimpan di daftar pembelian Seperti itu, biar tidak usah masukkan lagi Seperti itu, teman-teman Kita centang, simpan ke daftar pembelian Kemudian pilih OK Nah, terus kemudian kita send Nunggu lampu hijau Ini disini kita pilih nominal Nominal berapa yang mau kita isi Ini masih belum termasuk biaya admin Jadi, total keseluruhan 22.500 Nah, kita pilih Disini ada 20.000, 50.000 sampai maksimal 10 juta Nah, berhubung ini hanya cuma contoh Kita pilih yang 2.000 saja Nah, nanti disini semuanya total keseluruhan Termasuk uang admin Jadi, 22.500 ya teman-teman Nah, total keseluruhan Kalau sudah dipotong Baya admin Seperti itu ya Kita pilih Nah, ini Kemudian Kita pilih OK ya Kita pilih OK Nah Nah, iya langsung Ini nggak tahu kenapa Langsung kok Mati Hitam ya Intinya seperti itu ya Nah Itu sudah kan Sudah sukses Jadi, nomor sitrumnya itu Itu ya teman-teman Sudah termasuk Admin 2.500 Kita pilih OK Ini sudah selesai ya Jadi Kita masuk ke inbox ya tadi Masuk ke inna Kita pilih yang paling atas itu Itu nomor sitrum kita Yang sudah dibeli barusan Itu ya Masuk ke itu Kemudian Nanti tinggal Kita masukkan Nomornya Ke PLN kita Kita tinggal Masukkan Nah Sekarang Langkah selanjutnya Kita langsung Masukkan Nomor sitrum Nomor sitrum Yang barusan itu Nah Kita masukkan dulu ya Berhubung Token saya Masih ada Ini Langsung Nambah Nanti ya Langsung Nambah Yang kita Beli barusan Itu langsung Bertambah Ke token Yang sudah ada Sebelumnya ya Kita masukkan Dulu Ya Kita persingkat Saja ya Nah Sudah selesai Kita kemudian Langsung Enter Kita pilih Di pojok Bawah ini Nah Itu ada tulisan Benar Barusan Berarti Token kita Sudah masuk Ya Mungkin Ini Video Tutorial Dari saya Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Kemudian Tombol Like Apabila Kalian suka Dengan Video Saya Kemudian Share Ke Teman-teman Kalian Apabila Video Ini Sekiranya Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Sekalian Ya Terima kasih E